Nabila Terlihat dari tempat saya berdiri saat ini Kondisi di belakang ini Di jembatannya sangat miring Kemiringannya bisa mencapai 10 derajat Dan tidak hanya miring Jembatan penyeberangan orang ini Lantainya pun sudah terbuka ke atas Sudah mengangat Sehingga kondisi ini sangat tidak memungkinkan Dan sangat membahayakan jika dilewati oleh masyarakat umum Dan di bawah sendiri Penanganannya baru tampak Tiang yang miring tersebut Kemudian disanggak oleh besi Dan oleh karena itulah Masyarakat yang biasa melalui jembatan penyeberangan orang ini Terpaksa dialihkan Melalui sisi kiri saya berada Sehingga masyarakat yang nanti lewat Akan diarahkan untuk turun Dan juga melanjutkan menyeberang melalui jalan raya Dan kondisi ini memang sangat membahayakan Sangat tidak ideal Karena masyarakat yang hendak menyeberang pun Terpaksa harus melompat Melompati pagar dari halte Transjakarta itu sendiri Dan tidak hanya melompati pagar halte Transjakarta Masyarakat juga terpaksa harus melompati separator Busway yang ada di jalan raya Dan kondisi ini akhirnya mengakibatkan Lalu lintas yang ada di bawah jembatan penyeberangan orang ini Menjadi padat Padahal biasanya lalu lintas disini pun memang sudah padat Oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 Dan juga kendaraan berat Dan oleh karena itulah Penanganan sesegera mungkin memang diharapkan Dapat terlaksana agar tidak membahayakan Dan tidak menimbulkan korban jiwa Dan kondisi miringnya jembatan yang ada di belakang saya ini Memang diakibatkan karena pada minggu dini hari Ada sebuah truk yang kemudian tersangkut dan menabrang jembatan Sementara itu saja yang dapat disampaikan Taufik dan juga Rika Iya ada